hai oke teman-teman kita lanjutkan kali ini kita akan memperbaikin mesin butterfly ya yang ini mesinnya dimana perbaikan mesin kali ini dengan kerusakan loncat putusan dan bawahnya itu merudul ya tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe kami silahkan untuk subscribe di bawah ini ya agar tidak ketinggalan info-info yang akan saya berikan pada video berikutnya Oke kita lanjutkan lanjut Hai jadi permasalahannya mesin ini adalah sering putus benang ya Hai sering putus benang itu bisa disebabkan oleh sepatu ya pelatnya kita periksa satu persatu ya nanti kita periksa sepatunya dulu ya sepatunya itu cukup diampas-ampas seperti ini periksa juga pelatnya ya pelat atau tatakan namanya ya Hai apa aja pokoknya di tempat saya ini namanya pelat atau tatakan Hai mungkin di tempat teman-teman beda namanya ya punya ini barangnya ya kita bisa amplas juga gini di samping itu untuk melancarkan enak nyaman ya kalau dia licin ya kita ambil obeng kita ini pojokan obeng gini ini bukan membesarkan lubangnya ya ini cuma membuat dia pinggiran lubangnya itu tumpul enggak tajam ya supaya dia enggak tajam itu kita ambil jarum bekas kita masukkan sini terputar begini supaya si lubang jarum ini yang ada di pelat ini ya itu enggak tajam lagi Hai apabila dia enggak tajam besar kemungkinan tidak akan memutuskan benang jadi salah satu penyebab keputusan benang adalah klatnya di platnya sudah kita periksa sepatunya sudah kita periksa kita pasangin oke kita coba ya setelah kita periksa semuanya kita masang skocinya kayak gini cara masang skocinya kayak gini perhatikan ekornya ini di atas ekornya di atas kayak gini angkat ini coba kita tarik oke begitu aja lalu kita pasang benangnya ini pasang benangnya saya lilitkan disini kalau dia langsung kesini kan jatuh lepasnya di kenal disono saya beginiin aja saya lipat masukin sini supaya dia tidak lari aja nah sebenarnya dari sini ke sini disini temen temen ini ya karena benangnya disini tapi kalau benangnya di depan sana kan disini dia suka keluar gitu beginiin aja gak apa-apa ini buat nyoba aja ya untuk temen temen nanti kalau ini kesini aja benar gitu ya pasang benangnya jangan sampai salah temen temen ya kalau kita dari sini dari sini masuk ke tensen jangan lupa masuk ke tensen ini ya ini namanya buat seten ini tensen gunanya untuk mengencang kendorkan benang setelan benang kata kebahasa lah ini itu adalah setelan benang oke masang benangnya ke jarumnya dari luar ke dalam ya sekarang kita pegang ini lalu kita putar polinya pelan-pelan seperti ini sampai benang bawah terangkat ini benang bawahnya nih benang yang di skoji tadi ya kalau sudah terangkat begini kita masukkan dua-duanya ya dua-dua benang benang atas benang bawah tadi kita masukkan bawah sepatu seperti ini nah sekarang kita siap mencoba ya sudah mencoba dengan bahan hitam supaya terlihat seperti ini semudahan sudah bagus ya oke kita lihat di bawahnya jatanya di bawahnya sudah bagus teman-teman biasanya atasnya juga bagus ya nah kalau ini gunanya buat kasar halus nah ini kan kasar nih teman-teman tusukannya itu satu senti dua tusukan ya nah kita naikkan nih ininya kita naikkan tuas ini kita naikkan ke atas sedikit nah seperti ini lalu kita kunci lalu lalu kita coba lagi apakah sudah berubah sudah berubah nih teman-teman tadi yang ini ya sekarang yang ini ya jadi intinya tuas ini makin ke atas makin halus ya kalau paling ke atas ini dia berhenti jadi disini aja gak gak jalan jahitannya gak gak jalan ya sangkingan halusnya itu dia gak mau jalan seperti itu sekarang sekarang kita coba tebal agak tebal ya dan untuk mencoba mesin jahit tebal apa bisa apa enggak kita ambil bahannya seperti ini bahannya kita lipat seperti ini lalu kita jahit jalankan jahit jangan berhenti terus aja sampai ke ujung nah apabila sudah kita lihat nih cirinya kalau hasil jahitannya sudah bagus ya tidak akan loncat sepertinya nah ini ada loncat satu loncatan berarti ini ada permasalahannya bisa jadi karena tencentnya terlalu winceng kita kendorin sedikit sedikit saja sedikit saja lalu kita coba lagi eh teman-teman ini ya jahitannya ya sudah rapi ya sudah rapi sudah rapi atas bawah sudah rapi ya sudah bagus sekarang kita coba ngebut ya oke teman-teman kita lanjutkan ya kita coba pakai bahan lain yang warna lain dan lain model lain ini bahannya bahan yang lebih tebal ya saya disini saya lipat dua dulu nanti kita lipat tiga ya kita coba semua apakah dia kuat oke teman-teman ini sudah kuat ya tapi masih loncat ya ini dia ada loncat ini mungkin setelan kita belum pas ya apabila dia loncat seperti ini kita lihat bulan-bulannya bulan-bulannya mungkin tumpul oke kita buka dari sini atau kurang mepet ya jarum itu ke bulan-bulannya kurang mepet bisa jadi ya nah untuk lebih jelasnya kita perhatikan saja ya teman-teman harus perhatikan apa yang saya lakukan disini agar tidak gagal paham oke sekarang kita putar pelan-pelan di jarumnya apakah sudah mepet apakah runcingannya itu atau belum gitu ya nah masalahnya ini si bulan-bulannya sama jarum itu terlalu jauh teman-teman kalau gitu kita tutup lagi ya yang penting kita udah tahu permasalahannya itu lalu kita benarkan ya tapi kita tutup dulu yang bagus pasang pelatnya oke setelah pasang pelatnya kita naikkan jarumnya yang paling tinggi ya paling tinggi kayak gini diposisikan yang jarumnya itu naik yang paling tingginya nah ini kan turun naik 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 nah kalau diputar lagi dia akan turun turun kembali posisinya seperti itu nah sekarang kita ambil obeng obeng atau kunci kunci pas kita taruh begini kalau kita dikontek coba coba selamat menikmati hai 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 Oke bagus sekali dengan sudah bagus sekali atasnya bagus depannya bagus juga bagus oke sepertinya sudah berhasil ya bagus-bagus banget cobaannya bagus lagi-bagu lagi-bagu lagi oke sekarang kita coba lagi bahan yang hitam seperti ini oke teman-teman jadi ini yang sudah bagus kita lanjutkan pada video berikutnya ya nyaman selamat menikmati